Oke, next, nomor 20, silahkan. Pasien perempuan usia 44 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan loritas saat berkendara mobil. Tubuh bagian depan pasien menabrak dashboard. Pasien saat ini mengeluh tidak bisa menggerakkan kakinya, kaki kirinya. Sekarang darah 130, nadi 110, RR24, suhu normal. Terdapat jejas pada dahi dan pangkal paha kiri. Posisi kaki kiri aduksi dan enderotasi. Oke, nah silahkan teman-teman. Tadi sudah saya jelasin tuh. Ada abang, ada adik. Kira-kira ini apa jawabannya? Dia panggulnya kena dashboard. Kira-kira apa tuh? Dislokasi genu, dislokasi hip ante, dislokasi hip oste, peroneal palsi, atau which factor? Coba, masih ingat nggak gambar tadi, gambar mobil yang saya gambarin tadi? Kira-kira jawabannya apa ini? Jawabannya adalah yang oke, benar ya. Dan jawabannya adalah dislokasi hip posterior. Kenapa? Karena dia adik ya. Ini abangnya nih di depan. Ini adiknya di belakang. Nah, kalau misalnya dia aduksi, adik. Adik duduknya di belakang. Berarti ini karena dia keluhannya di panggul ya. Di panggul, yaudah, cari aja hip ya. Dislokasi hip yang posterior. Ya. Oke, benar jawabannya. Oke, next. Ini tadi ya, makanya saya bilang ini soal bonus nih sebenarnya. Selanjutnya nomor 21. Seorang pria, usia 22 tahun, datang ke klinik. Dibawa oleh temannya dengan keluhan jerik pada pergelangan kaki. Keluhan muncul setelah pasien terjatuh saat bermain bola. Keluhan disertai bengkak, kaku kemerahan. Nah, pada pemeriksaan fisik, didapatkan TTV normal. Status lokalis tampak edem di peremis dan terabah hangat pada engkel kiri. Nyeri diperberat dengan gerakan inversi engkel. Oke, jadi dia nyeri pergelangan kaki. Keluhan muncul saat dia jatuh main bola. Ada bengkak, kaku merah. TTV normal. Dia masih bisa gerak sebenarnya. Tapi yang sakit, itu ketika melakukan gerakan inversi. Nah, sekarang pertanyaan adalah tata laksana awal. Kalau di engkel, di engkel ya ini ya, posisinya. Dan itu engkel lateral. Terambah engkel lateral. Dan ini dikonfirmasi. Dengan gerakan inversinya dia nggak bisa. Susah. Artinya apa? Artinya, kemungkinan ligamen di sisi lateral engkelnya itu mengalami ruptur atau robek. Karena apa? Karena ditandai dengan inversinya yang kesulitan. Berarti ini kemungkinan adalah sprain. Sprain engkel. Nah, pertanyaannya adalah tata laksana awal. Nah, tadi yang saya bilang ya. Mau itu sprain, mau itu strain, mau itu ruptur. Tata laksana awalnya adalah dengan price. Price, diprotect, kemudian raise, ice, compress, dan juga dilakukan elevation. Rujuk SPOT ini nanti ya. Ini nanti selanjutnya observasi ngapain diobservasi. Kita nggak ada gunanya diobservasi. Kompres hangat, ini nggak boleh dikompres hangat karena pasti dia akan memperparah dari atomnya. X-ray engkel ini bukan awal. Walaupun mau diperiksa X-ray, kalau pun mau di ronsen, pemeriksaannya bukan X-ray ya, tapi MRI. Oke, next, nomor 22. Silahkan, yang bisa jawab ya, jawab aja. Bayi laki-laki, usia 5 bulan, dibawa orang tuanya ke poliklinik dan keluhan kaki kanannya tampak lebih pendek. Nah, keluhan diketahui sejak lahir. Oke, orang ini tahu berarti. Orang tua mengatakan panggul kanan berbunyi saat kaki kanan dikirakan. Hasil pemeriksaan, uji barungnya positif, uji ortoninya juga positif ternyata. Dari pemeriksaan USG, panggul diketahui adanya gap antara asetabulun dengan kaput femoris. Sudah, ini gampang banget ya, jelas banget. Ada barlow, ada ortolami. Dia sejak lahir, kongenita berarti. Kaki kanannya tampak lebih pendek dibandingkan kiri. Berarti ini kan galeazites-nya nih maksudnya. Galeazites. Nah, kemudian pas di USG, ini dia ketemu ya. Asetabulunnya sama kaput femorisnya itu nggak ketemu. Ada gap. Berarti di sini ada dislokasi atau displasia, tadi yang saya bilang. Jadi dia lepas kaput femorisnya. Jadi jawabannya di sini adalah, kalau yang A, nggak ya. A itu, apa namanya, fraktur femur, ya. Eh, fraktur pelvis. Ya, bukan. Yang B, fraktur kaput femoralis, ini juga bukan. Karena kalau fraktur kaput femoralis, pasti dia uji barung sama uji ortoninya nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang C. Displasia, panggul. CTFV, keluhannya bukan di panggul, tapi keluhannya di ankle. Akondroplasia, ini keluhannya bukan koinital biasanya, tapi pas udah gede. Badannya nggak gede-gede. Kalaupun gede, gedenya itu nggak simetris. Beda-beda. Oke. Itu untuk, apa namanya, yang soft tissue injury. Ini kita bakal ke materi keganasan, materi terakhir. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita ke materi keganasan. Belum ada? Oke, ini materi terakhir ya. Semoga masih semangat ya. Ujannya Februari ya. Oke, ada yang mau tanya nih. Dok, maaf izin bertanya. Kalau untuk gejala yang paling berat sampai tidak bisa jalan antara ACL, PCL, LCL, MCL, meniscus, yang mana ya, Dok? Terima kasih. Oke. Oke, jadi ACL, sorry, ACL, PCL, LCM, ACL, itu kan semuanya ligamen. Yang namanya ligamen, itu cuma memperkuat. Bukan sebagai alat gerak. Meniscus, meniscus juga dia cuma sebagai bantalan. Bukan sebagai alat gerak. Jadi sebenarnya, overall, orang-orang yang mengalami cindera ACL, PCL, MCL, sama LCL, sama meniscus, itu sebenarnya total itu masih bisa gerak sebenarnya. Masih bisa jalan. Tapi kalau ditanya, mana yang paling berat antara ACL, PCL, MCL, sama meniscus, jawabannya adalah ACL, PCL, sama meniscus. Kenapa? Karena gerakan kaki kita, genu, itu kan paling sering gerakannya fleksi ekstensi. Kedepan sama belakang. Jadi yang paling sering bertumpu, itu adalah ACL sama PCL-nya. Meniscus sudah pasti. Meniscus selama kita melakukan gerakan, gerakan di lutut, itu pasti meniscusnya bakal berkontraksi. Bakal saling bertempel antara tulang satu dengan tulang lainnya. Jadi kalau ditanyain, mana yang paling sakit? Ya ACL, PCL, meniscus. Tapi bukan berarti mereka, termasuk teluhan yang parah. Biasanya teluhannya itu parah, kalau misalnya robeknya itu full. Kalau robeknya full, pasti bakal lebih susah menjahitnya. Contohnya, kalau teman-teman ingat dulu, kasus anju Femansia yang pemain bola, itu kan dia kalau nggak salah, dia ruptur ACL atau PCL kalau nggak salah. Itu kan berbulan-bulan. Kenapa? Karena memang ACL sama PCL, itu yang vital dilakukan pergerakan. Jadi prosesnya bakal lebih lama. Yang kedua, dia pasti lebih sakit. Karena dia paling sering digunakan. Ya, gitu ya. Untuk pertanyaan siapa? Winda. Semoga bisa menjawab. Oke. Ada lagi? Silahkan. Oke, sama-sama. Ada lagi mau pertanyaan? Kalau belum ada, nanti kalau mau tanya nggak apa-apa, kayak Winda tadi ya, di-chat aja. Kalau belum ada, kita lanjut ya ke materi terakhir, ke materi kegenasan. Jadi materi kegenasan pada muskul skeletal, ada dua yang mau kita bahas, yang versi jinak, maupun versi ganas. Oke, jadi yang ini saya garisin. Ini, bukan. Ini. Jadi yang mau kita bahas, yang jinaknya, itu ada osteoid, osteoma. Kemudian ada osteopondroma juga. Sama ada giant cell tumor. Untuk yang ganas, biasanya paling sering osteosarcoma, ewing sarcoma, sama osteokondroma. Nanti kita bahas satu per satu. Oke, jadi dari osteoid, osteoma. Jadi osteoid, osteoma. Ini gampangannya, dia tumor jinak pada osteoblast. Pada osteoblast. Nah, biasanya. Sebenarnya, antara kan ada istilah osteoma nih, ada istilah osteoma, ada istilah osteoid-osteoma. Sebenarnya, itu sama saja. Cuman bedanya, kalau osteomato, berarti dia keganasan, atau tumor jinak, yang ada di tulang-tulang pipi. Biasanya paling sering di tulang wajar. Tulang wajar adalah tulang-tulang pipi. Tapi kalau osteoid-osteoma, biasanya di tulang-tulang panjang. Tapi overall, sama mereka. Nah, untuk osteoid-osteoma, biasanya itu, dia keluhan utamanya cuman nyeri aja. Cuman nyeri, kemudian, pasien yang ngomong nih, misalnya dia punya aspirin ya, ternyata ketika dia minum aspirin, itu bakal terasa lebih membaik. Jadi itu ciri khasnya dari osteoid-osteoma, maupun osteoma. Jadi sifatnya jinak, ya, enggak bahaya. Nah, pemirsaan penunjangnya apa? Untuk osteoma. Pemirsaan penunjangnya, yang pertama, bisa menggunakan ex-photopolis. Ex-photopolis-nya nanti kalau kita lihat, ya, dari posisi atas ya biasanya, itu terlihat ada suatu lubang, ya, yang kita sebut sebagai midus. Ya, central midus. Jadi central midus itu adalah gambaran radiolusen, ya, kecil banget, kurang dari 2 cm. Ya, dan sekitarannya ini biasanya lebih terang. Ya, ada lesi sklerotik. Ya. Nah, untuk gold standard-nya, ini saya kasih tahu kalian, gold standard semua jenis keganasan, mau itu keganasan tulang, keganasan khusus, keganasan otak, dan sebagainya, yang namanya keganasan, kemenisan terbaiknya, atau gold standard-nya adalah biopolisistopatologi. Ya, jadi dicek di bawah mikroskopis, selnya seperti apa. Ya, nah, untuk tata laksananya gimana? Tata laksananya, yaudah, berarti bagian yang ada midusnya ini, di buang, ya, atau di eksisi. Ya, dan eksisinya ini enggak sembarangan, biasanya menggunakan siti, ya, biar dipandu. Ya, itu untuk osteoid, osteoma. Nah, selanjutnya ada osteokondroma. Ya, kalau osteokondroma ini, berarti dia, tumornya tumor jinak. Ya, karena ujungnya oma. Ya, kalau kita baca, osteo dan kondro. Ya, jadi, ke, bukan keganasan ya, kejinakan ya, kejinakan juga enggak enak. Jadi, tumor jinak, yang ada di antara tulang, dan juga kondro. Ya, tulang rawan. nama lainnya adalah eksostosis, osteokartilagimusak. Jadi, jangan bingung, kalau ketemu istilah ini. Ya, ini sama saja. Ya, jadi kan ini kan osteokartilagimusak. Osteo, tulang, kartilago, tulang rawan. Eksostosis, artinya ada yang keluar. Ya, jadi ada yang keluar. Nah, nanti keluar utamanya apa? Jadi, sebenarnya, kalau osteokondroma, ya, itu kalau misalnya masih kecil, kayak gini, ya, itu pasti enggak kerasa apa-apa. Ya, kalaupun dia agak tumbuh, dan bentuknya tajam, ya paling keluhannya cuma nyeri biasa. Ya, jadi cuma keluhan nyeri biasa. Kecuali kalau misalnya osteokondromanya udah gede. Ya, jadi keluhan utamanya biasanya, yang sering datang itu keluhannya nyeri. Ya, dan ini letaknya pasti di bagian epifisis. Ya, di bagian distal biasanya. Ya, kenapa di bagian distal? Karena di bagian distal ini, ada tulang rawan, ada tulang kompaknya juga. Ya, sesuai dengan namanya, osteokondroma. Ya. Nah, tipe dari osteokondroma, itu dibagi menjadi dua. Ya, ini gambarnya. Jadi yang khas dari osteokondroma, itu adalah tipe-tipenya. Yang pertama, ada yang tipe bertangkai, atau pedinculated. Ada yang tipe tidak bertangkai, atau sisil, nama lainnya. jadi kalau saya sih, ini lihat gambarnya aja langsung ya. Nah, kalau ini, ya, jadi ini adalah gambaran yang pedinculated. Ya, jadi dia bertangkai. Ya, kalau saya sih kurang setuju ya, disebut bertangkai ya. Lebih enaknya disebut berbunga malahan. Karena apa? Karena tipe yang sisil, ini sebenarnya ada tangkainya juga. Cuman dia nggak ada bunganya. Nah, kalau yang pedinculated ini, dia ada tangkainya, ada bunganya juga. Dan bunganya ini, berbentuk seperti bunga kol. Makanya kita sebut sebagai, cauli flower appearance. Cauli flower appearance. Kalau yang tipe pedinculated. Kalau yang tipe tidak bertangkai, atau sisil, ya udah kayak gini aja tipenya. Jadi kayak gini, ini cuma tangkainya aja, kalau dia tajam, dia terasa nyeri, biasanya. Dan yang khas dari osteokondroma adalah, mereka tangkainya ini, akan menjauhi dari bagian sendi. Jadi nggak pernah tuh, arah tangkainya itu ke bawah, nggak pernah. Pasti arah tangkainya itu ke atas. Menjauhi sendi. Diagnosisnya, diagnosisnya menggunakan pertama, X-photoronsen. Bisa menggunakan CT scan. Bisa judul untuk MRI. Sebenarnya sama aja sih semuanya. Intinya untuk melihat tangkainya aja. Kalau untuk memastikan, ya tetap kita menggunakan histopatologi. Untuk benar-benar dicek. Apakah ini ganas atau enggak. Nah, untuk terapinya gimana? Jadi terapinya itu, selama pasien nggak ada keluhan, biasanya yaudah nggak diapa-apain. Didiemin aja. Tapi kalau misalnya pasien yang mengeluh, ada nyeri, ada nyeri, kemudian kok dirasakan di gambar fotoronsenya itu ternyata makin cepat gedenya. Jadi gedenya itu terlalu cepat. Nggak progresif. Berarti kan dia ada tanda-tanda ke arah keganasan. Lebih baik segera dioperasi. Kalau memang cuma nonjol aja, nggak ada nyeri, yaudah biasanya diobservasi aja. Itu untuk osteokondroma. Nah, next. Nah, ini ada kondrosakoma. Yang namanya sarkoma, ewing sarkoma, ospeosarkoma, kondosarkoma, itu pasti keganasan. Jadi tumor ganas. Dan ini, karena dia dari kontro, dari tulang tawan, jadi keganasannya itu berasal dari tulang tawan. Atau kartilagu hialin. Jadi awalnya dari distal biasanya. Nah, nanti kartilagunya ini akan menyerang dari tulang-tulang kompaknya. Jadi dia bakal meluas ke arah medula tulangnya sampai ke kortexnya nanti. Nah, nanti gambaran yang didapatkan dari fotoronsennya, itu ada gambaran seperti popcorn. Jadi gambarnya seperti klasifikasi, intramedular, jadi di dalam medula tulangnya menyerupai popcorn. Kalau kalian nggak mau ketukar, gampangnya kayak gini aja. Popcorn droma. Nah, kan gilir nih. Popcorn drosakoma. Jadi kalau ada corn-cornnya, berarti kondrosakoma popcorn. Jadi nggak ketukar. Itu tips menahapannya. Oke, nah, next. Keganasan tulang ini kita balik lagi ke keganasan tulang yang jinak. Ada giant cell tumor. Atau namanya adalah osteoplastoma. Atau kalau dia diakibatkan oleh hiperparatiroid tadi, namanya adalah brown tumor. Yang tadi ya, yang di osteoporosis. Kan ada tuh osteoporosis yang diakibatkan oleh apa namanya, hiperparatiroid. Dan itu akan menyebabkan gambaran, apa namanya, kulitnya akan semakin menghitam. Dan itu yang kita sebut sebagai brown tumor. Jadi diakibatkan oleh osteoplastoma. Kalau yang ada osteoid-osteomanya itu dari osteoblastoma. Kalau ini, osteoplastoma. Nah, kalau osteoplast, itu kan fungsinya mengikis tulang. Mengkroposkan tulang. Jadi yaudah, nanti keluhan utama, gambaran utamanya dari tulang-tulangnya itu pasti banyak yang bolong-bolong. Banyak yang bolong-bolong. Nah, gambarnya seperti ini. Gambaran seperti ini kita sebut sebagai bubble soap appearance. Jadi nanti gambarannya itu ada seperti bui-bui yang berbentuk, apa namanya, yang kopong. Lusen. Itu untuk giant cell tumor. Biasanya bulat-bulat. Itu untuk osteoplastoma, selanjutnya kita ke yang keganasan ini lagi ya. Yang ganas lagi ya. Tumor yang ganas. Ada ewing sarcoma. Nah, kalau ewing sarcoma sama kayak kondrosarcoma, dia juga punya ciri khas. Jadi ciri khas ini nanti berupa reaksi periostelnya. Jadi reaksi periostelnya ini akan membuat periostelnya terangkat semua. Dan gambarannya itu seperti apa namanya, kayak ini ya, kayak lapisan bawang gitu. Nah, lapisan ini, kalau kita lihat, kayak bawang, sehingga dia disebut sebagai onion skin appearance. Itu khas pada ewing sarcoma. Kalau mau lihat dari gambaran mikroskopisnya, di histopea, tetap histopea sebagai world standardnya, nanti gambarannya adalah blue cell. Jadi ini ada gambaran sel-sel dulu yang semakin banyak. itu untuk ewing sarcoma. Nah, ada osteosarcoma. Nah, sama juga osteosarcoma, dia kegenasan juga, sarcoma. Cuman, apa namanya, di sini reaksi periostelnya, kalau yang tadi kan ewing sarcoma, dia berupa kayak daun bawang nih. Eh, kurang bawang. Berupa kulit bawang. Kalau yang osteosarcoma, dia berupa ini ya, semburan cahaya matahari. Sehingga disebut sebagai sunburst appearance. Paling sering, dia posisinya di mana? Posisinya kalau nggak diproksimal dari tibia dan fibula, dia paling sering di distal dari distal dari femur. Nah, selain dari apa namanya, sunburst appearance, ini ya, gambaran sunburst appearance, ada gambaran lain yang kita sebut sebagai codman triangel. Jadi periostelnya terangkat, kemudian memberikan gambaran seperti segitiga. Itu yang kita sebut sebagai codman triangel. biasanya kasusnya itu kalau di UPN PPD, anaknya kena trauma gitu ya, jatuh atau apa gitu, kemudian dipijat. Selama berbulan-bulan kok ternyata tambah gede. Kalau pada orang tua, biasanya diawali oleh pejidisis. Jadi kalau pejidisis itu adanya, apa ya, osteoplastoma sama osteoblastomanya itu mereka kerjanya itu nggak berimbang. Jadi mereka bener-bener nggak ada SOP-nya masing-masing. osteoplastoma ya kerja sesuka hati. Si osteoplastoma ya kerja sesuka hati. Jadi ujung-ujungnya nanti tulangnya itu gampang gampang hancur, tapi juga gampang terbentuk. Tapi nanti gampang hancur lagi, gampang terbentuk lagi, dan seterusnya kayak gitu. Itu pejidisis. Nah, ini tips menghapalnya yang paling sering memang ini sih di ujung-ujung Osteosarcoma, Kondrosarcoma, Ewing Sarcoma. Osteosarcoma, ingat aja, O-nya kayak matahari. Jadi ada gambaran sunburst appearance sama Codman Triangel tadi ya, jangan lupa. Ini Codman Triangel-nya. Kemudian kalau Kondrosarcoma, Corn, Popcorn. Jadi gambarnya seperti popcorn. Kalau Ewing Sarcoma, ingat aja Wing. Wing namanya wang. Wing bawang. Jadi gambaran seperti onion skin appearance. Gitu ya. Oke, itu untuk materi dari keganasan. Sejauh ini ada pertanyaan nggak sebelum kita ke soal-soal? Belum ada? Kalau belum ada, kita ke soal ya. Ini soal-soal terakhir. Soal nomor 23, seorang pasien usia 28 tahun datang menggeluh nyeri dan bengkak pada kekanannya. Nyeri terutama dirasakan malam hari. Bengkak dikatakan semakin bertambah besar, pasien juga menggeluh mudah lelah, mengalami penurunan berat badan dalam 2 bulan terakhir. Oh iya, sama saya lupa satu lagi ya, salah satu tanda tumor ganas, salah satu tumor ganas itu adalah adanya penurunan berat badan yang drastis. Kemudian dia juga mudah capek. Mau tumor apapun ya, tumor usus, tumor otak, dan sebagainya, kalau ganas pasti ada tanda ini. Jadi ada penurunan badan dalam 2 bulan, teriwayat trauma disangkal, pada prinsen fisik didapatkan genu dextra bengkak di premis dan terabak hangat. Setelah dilakukan nonsen, pada genu dextra didapatkan gambaran sunburst dan soft tissue swelling pada sebuah distal femur, jadi di ujung-ujungnya. Ini soal teori lagi. Kemungkinan diagnosisnya adalah, nah ini kan udah enak nih, udah enak ada kata sunburst-nya. Kalau ada sunburst, yaudah, berarti gambar matahari. Berarti osteosarkoma. Ini ya, osteoartritis nggak ada ya, nggak ada gambar sunburst ya, adanya gambar osteofit sama narrow wing. Ewing sarkom gambarnya bawang, wing-bang. Osteomyelitis, nggak ya, osteomyelitis tadi kalau yang tipe akun, dia cuma ada reaksi peristel sama swelling aja. Kalau osteomyelitis, kronis, ada tuaka, ada infolukrum, ada sequestrum. Sini nggak ada sama sekali. Yang bisa jawab, silahkan jawab ya, tetap semangat ya. Seorang anak usia 15 tahun, dibawah rumah sakit dengan keluhan adanya benjuran pada lutut. Semakin lama, semakin membesar. Sejak 7 bulan. Pasien memiliki riwayat jatuh saat bermain bola pada profisian fisik, berdapatkan rom terbatas. Dalam usian radiologi, dokter mendianosor dengan Ewing Sarkop. Tanda khas yang ditemukan pada pesisian radiologi. Pada pasien ini. Oke, tadi ingat Ewing ya. Ewing itu temannya adalah Wang. Si bawang. Jadi, cari aja yang ada bawangnya. Lesilitic punch-out lesion. Punch-out lesion ini khas pada multiple mieloma. Multiple mieloma. jadi, apa namanya, nanti lesinya itu kayak orang kena tojok. Ada hitam, hitam, Kemudian, kalau yang popcorn appearance, itu kan berarti dia corn, chondrosarcoma. Kemudian, kalau yang C, nah ini jawabannya yang C ya. Ini sebenarnya O ya harusnya. Onion skin. Onion skin appearance. kalau yang D, sunburst appearance berarti osteosarcoma. Kalau corn yang Crian itu juga osteosarcoma. Oke, nah next kita ke nomor 25. Seorang laki-laki usia 17 tahun datang ke dokter diantar ibunya. Yang keluhan jadi pada pahakir secara satu tahun yang lalu. Sudah satu tahun, ya sudah lama banget. Jadi, dirasakan tumpul terus menerus semakin lama semakin memberat. Jadi, dirasakan semakin memberat saat malam hari. berkurang jika mengkonsumsi aspirin. tewet trauma sebelumnya disangkap. Pada PF tidak ditemukan kelainan pada ekstremitas di bawah kiri. Dilakukan pemisah radiologis, apakah gambaran radiologis yang khas pada kasus tersebut? Oke, kira-kira ini diagnosisnya apa dulu? Terus, temuannya apa? Silahkan, yang bisa jawab, silahkan jawab ya. Ini soal nomor terakhir. Dinosisnya adalah tadi yang saya bilang, dia membaik kalau mengkonsumsi aspirin. dia sudah satu tahun, berarti dia jinak. Yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang jawab, saya jawab ya. Jadi, disini, karena dia membaik dengan minum aspirin, berarti diagnosisnya adalah osteoma. Karena dia kenanya di tulang panjang, berarti dia osteoid osteoma. karena dia membaik dengan aspirin. Yang khas dari osteoid-osteoma adalah adanya central midus. Jadi, ada gambaran radiolusen kurang dari 2 cm. Sunburst appearance ini adalah osteosarcom, menterian osteosarcom. Sob bubble appearance ini adalah osteoclastoma. audience skin ini berarti ewing sarco. Oke. Oke, materinya selesai. Silakan, ada yang mau tanya sampai sini? Baik, terima kasih banyak dokter gigi. Baik, teman-teman sekalian, seperti biasa, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan mengenai materi muskulasi sekalian yang telah disampaikan dokter gigi, dapat menyuskan pertanyaannya di kolom chat ataupun teman-teman bisa langsung unmute. untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung.